Halo semua, pernikahan adalah sesuatu yang sangat diimpikan pasangan pria dan wanita yang masih dalam jenjang pacaran. Betapa tidak menjadi orang yang dimiliki dan dicintai dan membangun rumah tangga yang bahagia menjadi nyata. Namun beberapa orang ini melakukan pernikahan yang unik daripada yang lain, yaitu menikahi lebih dari satu mempelai. Apakah yang terjadi pada mereka? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus terupdate video-video menarik dari channel terbaik.com. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 pernikahan dengan lebih dari satu mempelai. Satu pria menikahi 4 wanita Pada video ini, seorang pria telah mengembarkan dunia maya. Dalam sebuah rekaman video, seorang pria berdiri di pelaminan dengan pakaian pengantin bersama 4 orang wanita. Menurut keterangan akun Facebook yang membagikan video ini, pria ini telah menikahi 4 wanita sekaligus. Tak hanya itu, resepsi pernikahan juga dilakukan secara bersamaan. Dalam rekaman video itu juga banyak tamu undangan yang ingin berfoto bersama para pengantin. Uniknya, pasangan tersebut tidak memperlihatkan ekspresi bahagia. Hanya pengantin pria yang sesekali memperlihatkan senyumnya. Pria menikahi 2 wanita di Sumatera Muhammad Cindra yang berumur 24 tahun yang berasal dari Sumatera Selatan menikah dengan 2 perempuan sekaligus. Kedua calon istrinya bernama Indah Lestari yang berumur 18 tahun dan Perawati yang berumur 23 tahun. Undangan pernikahan Cindra dengan 2 orang perempuan itu tersebar di media sosial dan menjadi viral. Keluarga tidak menyangka Cindra yang pendiam dapat mendapatkan 2 istri sekaligus. Setelah melangsungkan akad nikah, ketiganya akan merayakan resepsi pernikahan pada Kamis. 9 November 2017, si kediaman mempelai laki-laki. Pria menikahi 4 wanita di Kuwait Apa yang dilakukan oleh seorang pria berusia 20 tahun di Kuwait ini sungguh aneh. Pria berparas menawan ini berhasil menyunting 4 perempuan sekaligus. Mereka melangsungkan pesa pernikahan pada hari yang sama. Rupanya alasan laki-laki ini bermotif balas dendam kepada mantan pacarnya. Saat mereka putus, sang pacar menyumpai bahwa laki-laki ini tak akan menemukan satupun perempuan yang akan menerima cintanya. Sebagai pembuktian bahwa ucapan mantan pacarnya salah, laki-laki yang berasal dari Kuwait ini menikahi 4 perempuan sekaligus. Bug virus, peristiwa ini langsung viral di mana-mana. Pria menikahi 2 wanita di Banyuasin, Sumatera Selatan Jaga dunia maya dihebohkan oleh kisah pria asal musih Banyuasin, Sumatera Selatan bernama HN. Bagaimana tidak pria tersebut menggelar resepsi pernikahan dengan 2 perempuan sekaligus? Dari foto yang diunggah akun media sosial Instagram, tampak pria yang dihapi 2 perempuan tengah duduk berdamping dengan memakai pakaian khas Palembang. Meski demikian, ketiganya nampak menikmati momen tersebut. Raut kebahagiaan selalu dipancarkan dari wajah 2 mempelai wanita dan 1 mempelai pria tersebut. Hanya saja pernikahan mereka tidak tercatat di pemerintahan karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Pria menikahi 2 wanita di NTB Pria ini benar-benar beruntung. Pasalnya, pada 26 dan 27 Juni lalu, pria bernama Senum yang berasal dari Dusun Selangaran, Lombok Tengah, Nusa Tenggarang Parat menikahi 2 pacarnya sekaligus. Dia baru saja menikah dengan perempuan pujaannya yakni Liana Suryani dan Janatul Fatmi yang dia sunting sekaligus dalam semalam. Keduanya memang sudah lama dipacari oleh Senum. Selama pacaran, Senum sudah berusaha jujur.